Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyebut gas air mata bukanlah penyebab banyaknya korpor beringgal dunia maupun luka-luka dalam tragedi kanjuruhan. Akun Medsos Polri Panen Cibiran usai kutip pernyataan ahli soal gas air mata tak mematikan. Netizen ngamuk. Akun media sosial Instagram Divisi Humas Polri Divisi Humas Polri dihujani komentar negatif. Komentar itu muncul sebagai respons atas pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo yang mengutip keterangan sejumlah ahli terkait penggunaan gas air mata tidak mematikan di tengah tragedi kanjuruhan. Berdasar pantauan suara.com, sejak diunggah pada Senin, 10 Oktober 2022, lalu setidaknya ada 7.200 warganet yang memenuhi kolom komentar. Sebagian besar dari mereka menuliskan komentar bernada negatif. Endas Mura mematikan, tulis Anoy. Coba 42.000 polisi di tribun dikasih gas air mata terus pintunya dikunci, timpal iskits. Kaesang Pangarep sindir pernyataan Polri terkait gas air mata, lu percaya omongannya? Kagak. Eits pak polisi ingat masih ada ajaran kausalitas pada hukum pidana. Jangan kira hanya karena secara normatif gas air mata tidak mematikan, maka kepolisian bisa dinyatakan tidak bersalah. Kalau mau pakai analogi gula pun secara normatif tidak mematikan, tapi nyatanya banyak juga yang mati tuh si sisi. Yuk debat hukum secara terbuka ayopak, tantang Arks. Korban meninggal jadi 132 orang. Korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan bertambah 1 menjadi 132 jiwa. Korban baru tersebut atas nama Helen Priscilla, 21. Kapolres Malangaka BP Putuholis Ariana menyebut Helen meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di RSU Saiful Anwar. Korban meninggal dunia bertambah 1 atas nama Helen Priscilla, 21 tahun. Pasien yang dirawat di RSU Saiful Anwar Malang, kata Putuh kepada wartawan, selasa, 11 Oktober 2022. Putuh menyebut Helen meninggal dunia sekitar pukul 14.25 WIB kemarin. Pada 2 Oktober 2022 lalu dia dirawat di ruang Ranu Kumbolo dengan kategori pasien luka sedang. Kemudian dipindahkan ke ruang icu pada hari keempat perawatan, pasien dinyatakan meninggal dunia pada hari selasa pukul 14.25 WIB. Dari penjelasan Dr. Saiful Lohgani, SP, otwa dirian RSSA pasien diicu terdiagnosa dengan multiple trauma ekstrakranial, banyak trauma di luar kepala, peritoneal bleeding, perdarahan dalam perut, dan sepsis, infeksi luas, serta sudah sempat dilakukan CRRT, cuci darah insidental, jelasnya. Adapun, jumlah keroban luka kekinian tercatat sebanyak 607. Sebanyak 532 diantaranya masuk kategori luka ringan. Luka sedang 49 dan luka berat 26, imbu putu. Polri telah mengakui ada anggota yang menggunakan gas air mata kedaluarsa saat tragedi kanjuruhan. Beberapa gas air mata yang ditemukan tercatat telah kedaluarsa sejak tahun 2021. Ya, ada beberapa yang ditemukannya. Yang tahun 2021, ada beberapa, ungkap Deddy kepada wartawan, Senin, 10 Oktober 2022. Deddy tak menyebut jumlah gas air mata kedaluarsa yang ditemukan oleh penyidik. Dia mengklaim barang bukti tersebut masih diperiksa di laboratorium forensik. Kendati begitu, dia mengklaim gas air mata kedaluarsa tidak berbahaya. Berbeda dengan makanan kedaluarsa. Kebalikannya, dengan makanan, dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia ekspiret justru kadar kimianya itu berkurang. Sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi, jelasnya. Deddy juga mengklaim korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan bukan akibat gas air mata. Melainkan karena kekurangan oksigen hingga terinjak-injak. Deddy menyampaikan itu merujuk penjelasan sejumlah ahli dan dokter spesialis. Menurutnya, tak ada satupun korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan yang dinyatakan akibat gas air mata. Dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, karena apa? Terjadi berdesak-desakan, terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan mengakibatkan kekurangan oksigen, klaimnya. Deddy menyebut efak gas air mata pada dasarnya hanya akan menimbulkan iritasi. Namun, tidak sampai menyebabkan kematian. Sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, klaimnya lagi.